Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan saya Mas Nung dari Pondikmetis Indonesia Oke teman-teman Kali ini saya akan berbagi kepada Anda semua, para penonton Yang ada di Youtube, ataupun buat Anda Yang menonton di TikTok atau di Senek Video Tema apa kali ini yang Saya ingin bahas kepada Anda Yaitu Kenapa sih ada orang yang Kategorinya itu sulit dihipnotis Nah biasanya ini Ada beberapa kendala yang dialami Oleh beliau-beliau para penhipnotis pemula Yang ingin mempraktekan Bagaimana nanti menghipnotis orang lain Oke saya akan bedah bersama Anda semuanya Supaya nanti Anda mudah menghipnotis Siapapun, oke Jadi buat Anda silahkan Anda Tonton videonya Dari awal sampai selesai Agar Anda mendapatkan nilai manfaatnya Oke selamat menyaksikan Baik teman-teman Kita lanjutkan materinya Yaitu membahas Tentang tipe orang yang Kategorinya itu sulit dihipnotis Nah Ini teman-teman Menurut pengalaman saya pribadi Sebagai seorang yang Ya cukup kenyang Di dalam dunia perhipnotisan ini Penyebab orang lain itu Sulit dihipnotis ya Ya karena Orangnya tidak tahu Tidak mengerti tujuan dari Hipnotis itu sendiri Itu faktornya Maksudnya Bagaimana mas Nug ini Maksudnya adalah Ketika Anda menghipnotis Orang masih menganggap Hipnotis itu adalah Sesuatu hal yang merugikan Melihat sesuatu hal Yang menakutkan Nah itu akan Tercipta yang namanya Penghambat Tercipta yang namanya Barrier Tembok penghalang Atau disebut dengan Mental block Gitu ya Jadi Ketika Anda tidak Mampu Tidak cakap Mengedukasi Klien Anda Ya nanti Klien Anda akan berpikiran Bahwa hipnotis itu Menghilangkan Kesadaran Membuat orang Jadi Bego Membuat orang Jadi Linglung Nah itu Hal-hal yang seharusnya Bisa Anda Antisipasi Di awal Dengan cara Anda Memberikan edukasinya Itu penipa pertama Kita bahas Kedua ya teman-teman Nah setelah Anda Cakap dan Mampu Menjelaskan Apa itu Hipnotis Kepada klien Anda Sehingga Klien Anda Mengerti nih Oh Hipnotis itu Berarti dalam Kondisi yang Masih sadar penuh Dalam Kondisi yang Masih terjaga Artinya Masih bisa Mendengarkan Orang lain Dan Klien Anda Merasa aman Nah itu Penting Barulah tahap Yang kedua Anda melakukannya Dengan cara Yang tepat Dengan cara Yang benar Nanti Ya Anda Akan gampang Menghipnotis Itu ya teman-teman Kita Detilkan lagi ya Supaya Anda Lebih memahami Nah bagaimana Kalau itu Tujuannya Untuk hipnotis Permainan Mas Nuk Ini tadi kan Kita bahas Tentang Menghipnotis Pasien ya Entah itu Hipnoterapi Nah bagaimana Kalau Menghipnotis Permainan Mas Nuk Nah tentu saja Ketika Anda Menghipnotis Orang lain Untuk tujuan Hiburan Ya Anda Harus memilih Subyek Atau Orang yang Dihipnotis Atau Suyet Atau target Anda itu Dengan tepat Yang memenuhi kriteria Caranya bagaimana Memilih Ya Anda Bisa melakukan Tes Sugestibilitasnya Supaya Anda Memudahkan Menghipnotis Begitu ya Maka pilih Orang yang Kategorinya Cepat terhipnotis Orang yang Sugestinya Tinggi Anda bisa Melakukan Teknik Hipnotis Cepat Misalkan Anda Menggunakan teknik Rapid shock Indaksan Nah itu kan Ya pasti terhipnotis Gitu Karena Anda Sudah Berhasil Memilih Orang yang Memang Kategorinya Mudah dihipnotis Untuk tujuan Permainan Anda Gitu ya Nah tapi Apakah orang Yang tidak lolos Tes sugestibilitas Itu tidak bisa Dihipnotis Ya tentu saja Bisa teman-teman Ya karena Saya meyakini Semua orang Bisa dihipnotis Sepanjang Orang tersebut Adalah orang Yang bisa Diajak komunikasi Dengan baik Gitu ya Nah kita bahas Setelah ini Untuk tipe orang Yang Sugestinya Rendah Ya Saya menyebutnya Adalah orang Yang masuk Lambat Trans Jadi Lambat Gitu ya Bukan tidak bisa Tapi lambat Tentu saja Pendekatannya Berbeda Kalau tadi Orang yang Kategorinya Cepat masuk Kodisi trans Anda bisa Melakukan Hipnotis Dengan hitungan detik Langsung Terhipnotis Masuk Kodisi trans Maka untuk Orang yang Kategori Lambat Ini Anda harus Menggunakan Pendekatan Semisal Dengan Relaksasi Mengiring Masuk alam bawah Sadarnya Itu Perlahan-lahan Tujuannya Sama Nanti Goalnya Yaitu Masuk ke Gelombang Teta Gelombang Hipnotis Sama-sama Bisa dilakukan Pendalaman Atau Dipening Di sana Begitu Teman-teman Jadi Yang saya Temukan Di awal-awal Ketika Anda Para pemula Mempraktikan Ini Anda Terlalu Tergesa-gesa Kemunggunaan Juga Anda Kugup Karena Bingung Mau Ngapain Gitu Anda Anda Hanya Menghafal Teknik Hipnotis Tapi Anda Belum Cukup Paham Untuk Memahami Hipnotis Itu Apa Oke Jadi Buat Anda Silahkan Anda Pelajari teorinya Dulu Supaya Di pikiran Anda Ini Banyak Tersimpan Data Dan Nanti Anda Tidak akan Canggung Tidak akan Bingung Ketika Melakukan Proses Hipnotis Kemudian Apalagi Faktornya Anda Harus Melakukannya Dengan Sangat Percaya Diri Itu Penting Kalau Anda Misalkan Saya Akan Mencoba Hipnotis Kamu Kira-kira Saya Bisa Apa Enggak Ini Sudah Menunjukkan Bahwa Ada Keraguan Di Dalam Diri Anda Apakah Saya Bisa Apa Enggak Sebagai Seorang Hipnotis Selain Mempunyai Otoritas Juga Anda Mempunyai Rasa Percaya Diri Yang Tinggi Dibekali Dengan Pemampuan Teori Yang Mendalam Anda Juga Bertindak Luas Jangan Kaku Jangan Seperti Robot Begitu Ya Anda Harus Relax Saja Ketika Menhipnotis Seperti Menhipnotis Tenang Tenang Saja Sesantai Santai Mungkin Ketika Anda Melakukan Proses Hipnotis Dari Cara Anda Berbicara Dari Cara Anda Menghandle Orang Yang Dihipnotis Bahasa Tubuh Anda Itu Anda Harus Berlatih Supaya Terjadinya Proses Kenyamanan Ketenangan Di dalam diri Anda Tercipta Lagi Faktornya Kita Tambahkan Lagi Faktor Lain Kenapa Ada Orang Yang Sudih Hipnotis Itu Ya Anda Terang Terang Terangan Menghipnotis Begitu Ya Maksudnya Bagaimana Terang Terangan Karena Paradigma Atau Stigma Masyarakat Indonesia Ini Kan Begini Teman Teman Ketika Mereka Melihat Hipnotis Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Menakutkan Wah Kalau Saya Hipnotis Jangan Jangan Nanti Pribadi Saya Rahasia Pribadi Saya Dibongkar Gitu Ya Nah Itu Hal Hal Yang Sebenarnya Tugas Anda Mengedukasi Apakah Anda Bisa Melakukan Tanpa Persetujuan Orang Yang Hipnotis Tentu Saja Bisa Yang Dimaksud Persetujuan Kan Begini Ini Penting Mungkin Untuk Level Yang Sudah Mempraktikkan Hipnotis Sudah Bisa Hipnotis Ini Yang Penting Buat Anda Bentar Ya Satu Sebat Dulu Ya Maksudnya Begini Anda Yang Sudah Bisa Menghipnotis Apakah Bisa Melakukan Teknik Hipnotis Tanpa Diketahui Orang Yang Anda Hipnotis Tentu Saja Sangat Bisa Bukankah Itu Tanpa Persetujuan Mas Orang Tidak Mau Hipnotis Bukan Tidak Mau Teman Teman Orang Tidak Sadar Ketika Anda Melakukan Proses Hipnotis Tidak Menyadari Tepatnya Orang Tidak Menyadari Sedang Anda Bisa Menggunakan Pola-pola Tersembunyi Pola-pola Yang Halus Supaya Orangnya Ini Tidak Sadari Tidak Menyadari Bahwa Anda Sedang Menghipnotis Maka Prinsip Menghipnotis Itu Adalah Dikatakan Orang Sebagai Ahli Hipnotis Itu Adalah Orang Yang Mahir Mencuri Pikiran Orang Lain Makanya Istilahnya Mencuri Dengan Cara Apa Melakukan Pengelabuhan Atau Mengelabuhi Pikiran Kritis Orang Lain Bukan Merampok Kalau Merampok Pikiran Itu Maknanya Jauh Berbeda Anda Seperti Menodong Orang Di Jalan Coba Anda Bayangkan Misal Saya Di Jalan Tiba-tiba Ada Yang Menodong Serahkan Uangmu Contohnya Begitu Saya Tahu Kalau Ditodong Apa Yang Saya Lakukan Berarti Saya Waspada Apakah Saya Harus Menghantam Balik Orang Tersebut Atau Saya Meninggalkan Orang Tersebut Intinya Saya Tahu Sedang Dalam Kondisi Mau Ditodong Tapi Kalau Dicuri Kan Beda Mungkin Saya Tidak Menyadari Tiba-tiba Saja Misalkan Barang Saya Hilang Karena Saya Tidak Tahu Gitu Nah Penghipnotis Kan Begitu Jadi Kita Ini Seharusnya Menjadi Pencuri Yang Ulung Pencuri Pikiran Yang Ulung Semakin Anda Ulung Semakin Anda Mahir Mengencuri Pikiran Orang Lain Tanpa Disadari Anda Boleh Dikatakan Sebagai Ahli Hipnotis Maestro Hipnotis Begitu Itu Perbedaannya Maka Saran Saya Buat Anda Oke Yang Pertama Adalah Kesimpulannya Berikan Edukasi Buat Anda Pemula Kepada Kalian Anda Tujuan Hipnotis Itu Apa Lebih Bagus Lagi Anda Ketika Melakukan Prainduksi Di Awal Melakukan Pretok Atau Pendekatan Ini Anda Jabarkan Nilai Manfaat Ketika Orang Ter Hipnotis Misalkan Yang Paling Sederhana Anda Bisa Membantu Orang Untuk Menyembuhkan Fobia Menghilangkan Tingkat Stress Kalau Atau Hal-hal Yang Lainnya Yang Pada Poinnya Adalah Membantu Orang Tersebut Maka Ketika Orang Merasa Terbantu Nantinya Ya Mereka Suka Relah Di Hipnotis Itu Untuk Pemula Tetapi Buat Anda Yang Di Tingkatan Yang Mahir Bagaimana Nanti Anda Melakukannya Semakin Tersembunyi Semakin Halus Semakin Tidak Kentara Bila Jadi Anda Seperti Ngobrol Ngobrol Seperti Ini Saja Anda Bisa Memasukkan Pola-pola Terselubung Melalui Kata-kata Anda Melalui Bahasa Tubuh Anda Yang Langsung Tembus Ke alam Bawasadar Orang Tersebut Gitu Teman-teman Ya Semoga Ini Membantu Anda Khususnya Buat Anda Yang Ingin Lebih Mahir Lagi Menghipnotis Jangan Khuatir Hipnotis Itu Sebuah Keterampilan Saya ulangi Sebuah Keterampilan Jadi Yang namanya Keterampilan Ya perlu Diasah Perlu Dilatih Itu pun Tidak Satu Dua Kali Sepuluh Kali Supaya Anda Menjadi Mahir Gitu Ya Contohnya Misalkan Saya Pribadi Ingin Membentuk Tubuh Saya Menjadi Lebih Ideal Tidak Mungkin Saya Hanya Olahraga Khususnya Di Angkat Berat Angkat Beban Push Dan Lain-lain Itu Hanya Melakukan Satu Hari Dua Hari Satu Minggu Terjadi Tubuh Saya Tiba-tiba Tampak Berisi Maskelnya Keluar Ototnya Keluar Kan Tidak Mungkin Maka Saya Melakukannya Terus Menerus Berulang Ulang Supaya Berbentuk Masa Otot Yang Saya Inginkan Oke Buat Anda Yang ingin Lebih Detailnya Lagi Mendalami Kemampuan Hipnotis Silahkan Anda Bisa Membeli E-book Saya E-book Kitab Hipnotis Sebagai Panduan Anda Untuk Belajar Supaya Anda Cepat Bisa Mewasili Hipnotis Atau Pilihnya Kedua Anda Bisa Ikut Di Kelas Privat Bersama Saya Belajar Dengan Saya Caranya Anda Pilih Nanti Materi Apa Yang Ingin Anda Kuasai Ya Anda Bisa Hubungi Nomor WA Yang Saya Berikan Di Kolom Video Ini Anda Baca Dan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Buat Anda Semuanya Tetap Semangat Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Semoga Ini Membantu Anda Para Pemula Supaya Anda Lebih Hebat Lagi Menjadi Ahli Hipnotis Begitu Saja Teman Teman See you Next Time Bye Bye